Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan channel Petualan Bunggol Joyo. Kali ini saya akan membuat tips mencari bonsai kelapa. Habitatnya biasanya pekarang-pekarang kosong seperti ini. Kita akan cari. Ini untuk teman-teman. Biasanya di pekarang-pekarang kosong seperti ini akan terdapat tumbuhan kelapa yang mengerdil. Tidak bisa tumbuh subur. Biasanya di bawah pohon-pohon besar seperti ini. Biasanya di bawahnya. Mari kita cari di semak-semak. Siapa tahu mendapatkan. Ini namanya 66 pohon-66. Oh, 66an ya? Iya, 66an. Kita akan cari. Kita cari bonsai kelapa yang hidup mengerdil. Wah, ini ambruk. Pohon kelapa ambruk. Neng, bi. Oke, untuk teman-teman. Saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe dukungannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komennya. Terima kasih. Seperti inilah ciri-ciri habitat biasanya terdapat pohon kelapa yang mengerdil. Nah, itu dapat tuh. Bukan saya, wih. Bukan saya. Bukan saya. Apa, Red? Mau nyom mandi. Bukan mandi. Bukan. Kambil apa, wih. Kambil kuning. Gading. Gading susu. Nah, seperti ini biasanya terdapat pohon kelapa yang hidupnya merana. Biasanya di bawah pohon-pohon besar dia tidak bisa tumbuh subur ya seperti ini. Kita dapatkan satu. Jadi, hidup mengerdil, membonsai seperti ini. Tuh, ini cantik ini bila dipot. Iya, bro. Iya, masuk. Masuk ini. Nah, biasanya di bawah pohon besar seperti ini. Yuk kita cari lagi di sana. Kita cari lagi, teman-teman. Kita masih mencari. Biasanya kan, ini tegalan kosong juga atau tanah kosong juga. Kita dapat lagi ini agak, agak subur, agak besar ini teman-teman. Kelopok apa ini? Sing. Gading. Gading. Sing apa? Yang kelopoknya warnanya agak merah. Merah. Sekitar 12 cm. Ini masih agak subur dari pada yang tadi. Yang tadi itu merana ini agak subur. Soalnya pohon-pohonnya agak, agak hilang ini agak hebat. Iya. Kalau ini agak gedean rasanya. Yuk kita cari lagi. Siapa tahu dapat pohon kelapa yang hidup peranak lagi ini. Nah, ini kita dapat lagi. Dibunak, bro. Ini rujuan ini. Tapi ini kambil hijau ini. Kelapa hijau. Kecil. Sekitar 6 cm. Yang mantep juga ini dipot, kawan-kawan. Pasti cantik. Yuk kita cari lagi yang lainnya. Kita cari lagi teman-teman di tempat yang lain. Oke, kita cari lagi. Siapa tahu di tempat ini ada lagi. Di bawah rumpun bambu. Biasanya di tempat teduh-teduh seperti ini memang. Keperadaannya si pohon kelapa kerdil. Pohon aren. Ada lagi satu. Ini mantep teman-teman. Yang kita menemukan lagi ini istimewa bui hangat ini. Batangnya sudah ada berapa cm. Tingginya sekitar. Hampir 20 ya. Mas 20 kurang lebih. Wah mantep. Ini kelapa gading susu. Ini cantik ini. Kalau ini mengerdil nih. Nah ini. Biasanya hidup merana di bawah pohon besar-besar. Pohon bambu ini. Atasnya pasti rimbun. Jadi dia tidak bisa hidup syukur. Hidup mengerdil. Top. Ini untuk dijadikan bonsai. Dipersihkan batangnya. Akan kelihatan bagus. Top. Sep. Akhirnya survei kita Mendapatkan Target juga Pohon kelapa-kelapa cantik Yang hidup berana di Pekaran-pekaran kosong Itulah tadi Dapat beberapa sudah Oke teman-teman Itulah tadi Seruan kita Ngebulang Bahan-bahan pun saya kelapa Yang hidup di Pekaran-pekaran kosong Terima kasih ya Telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa Nantikan video terbaru dari Petualan Bukul Joyo Sampai jumpa lagi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati